Polores Karanganyar gelar resia dan sosialisasi terkait penggunaan lampu stroborotator dan lampu sirine pada kendaraan pribadi pada Jumat 18 Februari 2022. Diketahui penggunaan lampu-lampu tersebut resmi dilarang dipasang pada kendaraan pribadi. Atas kejadian ini, apabila masih ada pengendara yang nekat melanggar, akan terancam hukuman kurungan paling lama satu bulan. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Sabtu 19 Februari 2022, Kapolores Karanganyar AKBP Danang Kuswoyo yang diwakili oleh Kasat Lantas Polores Karanganyar AKP Sarwoko membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan resia ini berada di Jalan Karanganyar Padangan. Dijelaskan olehnya tepatnya di depan Terminal Jungkei Karanganyar dan dimulai sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Akibat digelarnya resia tersebut, sekitar 10 mobil yang kedapatan memasang lampu strobo dan lampu sirine diberi teguran. Sarwoko mengatakan pelanggaran penggunaan kedua lampu pada mobil pribadi didasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Diketahui Undang-Undang tersebut tentang lalu lintas angkutan jalan pada Pasal 287. Dia mengatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 59 Pasal 106 Ayat 4 atau Pasal 134. Selain itu, pengendara yang nekat melanggar peraturan tersebut akan dikenakan pidana kurungan. Tak hanya itu, pelanggar juga akan dikenakan danda paling banyak sebesar Rp250.000. Sarwoko mengatakan lampu sirine dengan warna biru digunakan untuk kendaraan kepolisian Republik Indonesia. Sementara, lampu sirine berwarna merah digunakan untuk kendaraan TNI, mobil tahanan, pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah. Sedangkan lampu sirine warna kuning digunakan untuk kendaraan mobil patroli jalan tol, sarana dan prasarana derek, dan angkutan barang khusus. Dia berharap dengan adanya sosialisasi tersebut, tidak ada lagi pihak yang sembarangan untuk memasang lampu strobo pada kendaraan pribadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official.